Intro Saya berada di kota Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Richard Wiesbord yang menulis buku The Parent Women To Be. Bagaimana seharusnya kita menjadi orang tua. Dan tips yang paling utama dari buku itu adalah pujilah anak dengan pujian yang jujur, pujian yang detail dan bukan pujian yang umum. Pujian yang detail dan bukan yang umum. Pujian yang umum itu bagus, hebat. Wah itu umum gitu ya, pujian yang detail. Waduh, mama atau papa melihat kamu tuh berjuang luar biasa untuk mengerjakan tugas itu. Dan kalau misalnya gurumu nilainya nggak bagus, itu mungkin soal selera. Tapi papa, mama kagum dengan usaha kamu. Wah tadi waktu kamu lomba, kamu tuh fokus sekali. Wah sulit loh untuk fokus, kamu tuh luar biasa. Nah soal hasilnya itu sebenarnya ya makin bagus makin dipuji. Tapi detail ini menunjukkan perhatian pada proses, pada usaha, pada karakter, pada niat menjalankan hasilnya. Kalau kita memberikan pujian-pujian yang detail itu artinya kita memberikan apresiasi, perhatian, atensi yang jauh lebih dalam sekedar. Wah hebat, wah bagus gitu ya. Itu sih lumayan daripada tumben gitu ya. Wah kamu tuh gimana sih nggak sungguh-sungguh makan nilainya jelek. Wah ini malah mencelah. Tapi seandainya dia nggak juara, nggak nomor satu, hasil nggak maksimal sekalipun. Tapi waktu kita memberikan pujian yang detail, itu akan berdampak pada jangka panjang supaya dia lebih baik dan lebih baik lagi. Pujian yang spesifik ini menjadikan pujian itu bukan basa-basi, tapi perhatian yang lebih tulus. Dan yang terpenting maka anak akan lebih mudah menangkap apa yang dihargai dan membuat penguatan dalam karakter itu menjadi lebih mudah. Misalnya ketika anak rajin belajar, wah sampai jam 10, sampai jam 11, wah bangun pagi-pagi dia belajar. Mungkin saat itu prestasinya biasa saja, nilainya wajar-wajar saja. Tapi orang tua memberikan pujian yang spesifik. Waduh kamu ini rajin sekali. Mama lihat kamu bangun pagi, kamu belajar, kamu akan jadi orang hebat. Nah dia menangkap dengan jelas yang dipuji adalah kerajinannya. Maka dia akan menjadi semakin rajin. Dan sebenarnya rajin ini jauh lebih penting daripada pandai. Negara kita tidak kekurangan orang pandai. Betapa banyak orang pandai di negeri ini, tapi kebanyakan males gitu kan. Nggak rajin. Nah maka ketika yang dipuji adalah karakternya, prosesnya, dan pujian itu detail. Maka anak menjadi lebih mudah menangkap apa yang dihargai dan menjadikan hal itu kuat di dalam dirinya. Tips berikutnya adalah memberikan pujian kepada anak. Itu pujian yang tepat gitu ya, yang pas untuk dirinya. Dan itu merupakan yang ada di dalam dirinya. Jadi misalnya kita puji dia, wih baju kamu bagus, ya kamu ganteng. Maka ganteng itu baju, ganteng itu merek, ganteng itu atau cantik itu casing. Maka anak justru akan menjadi tidak percaya diri atau percaya dirinya tergantung pada bajunya, mereknya. Sesuatu yang di luar dirinya. Tapi kalau dia memuji anak lebih dalam lagi. Misalnya, wah kamu ini rajin, kamu ini baik. Wah kamu ini anak yang pandai bergaul, teman kamu banyak sekali. Wah kamu ini orangnya ramah. Nah ramah, baik, pandai bergaul, pintar. Ini sesuatu yang di dalam dirinya. Nah pujian yang berbasiskan gitu ya, yang dasarnya itu sesuatu yang di dalam dirinya. Maka anak akan jadi percaya diri. Nah orang yang percaya diri ternyata lebih mudah fokus. Dia lebih mudah konsentrasi. Pelajarannya lebih baik. Karena itu mari kita lebih konsentrasi pada nilai-nilai. Dari pada perjuangan. Memberikan pujian yang tidak sekedar atau ala kadarnya. Tapi merupakan perhatian kita, cinta kasih kita kepada anak-anak kita. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ambon. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!